Skill 4 mengenal noun dan adjective clause connectors Lihat soal ini Titik-titik was late caused many problems Pilihannya A. That she B. The driver C. Here D. Because Kalau kita ikuti pembahasan sebelumnya Kita harus menganalisa soal ini dengan menganalisa subject dan verb terlebih dahulu Nah, di skill 3 sebelumnya Kita belajar tentang connectors Artinya, dalam kalimat ada 2 subject dan 2 verb Dihubungkan dengan 1 connector Di skill 3, kalau connector muncul lebih dahulu Akan ada koma yang memisahkan antara 2 klausa Nah, di skill sekarang, skill 4 ini Anda akan mempelajari yang namanya noun clause connectors dengan adjective clause connectors Kita akan kembali lagi ke soal ini nanti Yang pertama adalah noun clause connectors Konsep dasarnya sederhana Noun clause adalah klausa kata benda Ingat, sebelumnya dibahas Satu klausa itu terdiri dari 1 subject dan 1 verb Jadi, satu klausa terdiri dari 1 subject dan 1 verb Kalau ada 2 klausa, dalam 1 kalimat dihubungkanlah dengan connector Nah, sekarang kita akan belajar tentang noun clause connectors Artinya, klausa kata benda yang dihubungkan dengan sebuah connector Noun clause bisa digunakan sebagai object of verb Object of preposition Atau subject dari 1 kalimat Saya tekankan lagi Satu klausa terdiri dari 1 subject dan 1 verb Yang pertama, fungsi noun clause connectors sebagai object of verb Yang kedua, sebagai object of preposition Yang ketiga, sebagai subject kalimat Ini penting, pahami 3 fungsi ini Kita akan bahas satu persatu Yang pertama, noun clause connectors sebagai object of verb Kalimatnya seperti ini She knows when they will arrive Kalau kita analisa, subject dari kalimat ini adalah she Verbnya knows Berarti sudah ada subject dan verb When di sini adalah noun clause connectors Kemudian, setelah connector ada subject, ada verb Di sini, when ini adalah connector They will arrive adalah noun clause Jadi, dari when they will arrive Ini adalah noun clause Selalu ingat, setelah connector ada subject dan verb Nah, satu kesatuan When they will arrive Ini disebut dengan object of verb Verbnya knows Maka ini adalah object of verb Jadi, di sini noun clause When they will arrive Adalah object dari verb knows Diingat, satu fungsi ini Yang kedua, sebagai object of preposition Contoh, she is concerned about when they will arrive Subjectnya, she is concerned verb Kemudian, kita punya about preposition about Kemudian, ada lagi connector when Ada subject they, verb will arrive Nah, satu kesatuan When they will arrive ini adalah object dari preposition about Ingat lagi, setelah connector selalu ada subject dan verb Artinya, setelah preposition Kalau ada noun clause connectors Anda akan menemui satu connector, satu subject, dan satu verb Ingat fungsi kedua, sebagai object of preposition Fungsi yang ketiga adalah sebagai subject kalimat Nah, di sini perlu hati-hati Sebelumnya, saya bilang Satu klausa itu terdiri dari satu subject dan satu verb Dan setiap setelah connector selalu ada subject dan verb Di sini perlu dipahami ya Setiap setelah connector ada subject dan verb Kemudian, dalam satu kalimat ada subject kalimat Nah, di sini fungsi noun clause-nya adalah sebagai subject kalimat Kita lihat contoh ini When they will arrive is just a matter of time Di sini, kalau ditanya, subject kalimatnya yang mana? Subject kalimatnya adalah when they will arrive Verbnya, to be is Tetapi, ingat Satu klausa terdiri dari satu subject dan satu verb Artinya, ketika kita mengatakan when they will arrive Ini adalah subject kalimat Verbnya is Kemudian, ada lagi yang namanya subject dari Klausa Apa? They will arrive Ini adalah subject dan verb dari noun clause Jadi, di dalam subject, ada subject dan verb lagi Nah, ini yang harus Anda pahami Jangan bingung ya Jadi, saat noun clause menjadi subject, dia satu kesatuan Dan di dalamnya ada subject dan verb Seperti ini When they will arrive Ada subject lagi Subject they dengan verb will arrive Tapi, satu kesatuan When they will arrive, dia adalah subject Subject kalimat ini Verbnya is Ini mungkin agak sedikit membingungkan Tapi, diingat selalu Dalam klausa, ada subject dan verb Ketika satu klausa menjadi subject Satu kesatuan klausa itu jadi subject Tapi, jangan bingung kalau di dalam klausa itu ada subject dan verb lagi Karena memang satu klausa terdiri dari satu subject dan satu verb Jadi, lagi saya ulangi When they will arrive adalah noun clause Yang berfungsi sebagai subject dari kalimat ini Dan verbnya adalah to be, is Daftar noun clause connectors Di awal tadi saya bilang when itu noun clause connectors Tahu dari mana? Ini listnya Jadi, what, when, where, why, how, whatever, wherever, whether, if, that Itu adalah connectors yang bisa menjadi noun clause connectors Kita kembali lagi ke soal di awal tadi Ingat, kalau ada dua subject, dua verb Harus dihubungkan oleh satu connector Nah, kita lihat Kalau kita lihat soal ini Titik-titik was late caused many problems To be verb Caused verb Berarti ada dua Verb Kalau ada dua verb Berarti ada dua subject Nah, bedanya Untuk noun clause connectors Ingat Salah satu fungsinya adalah Dia bisa menjadi subject kalimat Artinya, kalau dia menjadi subject kalimat Kalimat itu hanya memiliki satu subject Dan satu verb Kita lihat di sini Was caused Verbnya ada dua Kalau ada dua berarti harus ada connector Kita lihat di sini Yang bukan connector kita hilangkan Here bukan connector Hilang B bukan connector Hilang Antara A dengan D Kalau kita letakkan ke D D Because Masukkan ke dalam kalimat Because was late Subjectnya tidak ada Berarti jawabannya adalah A That she was late caused many problems That she was late Satu kesatuan Itu adalah subject Cause Di sini adalah Verb Jangan bingung kalau di dalam klausanya Ada subject dan verb lagi Ya Seperti yang sebelumnya saya jelaskan Di dalam klausanya ada subject dan verb Satu kesatuan Kalau dia menjadi subject Dia Keseluruhannya menjadi subject Dalam kasus ini That she was late Adalah Subjectnya Verbnya Cause Yang kedua Soal kedua They are discussing about Titik-titik For lunch Di sini kita lihat subjectnya They Are discussing Verb Engkap Tinggal ada preposition di sini Maka kita harus cari Yang mana yang bisa mengkapi preposition di sini Kalau verb Dia harus jadi ing Ada nggak ing di sini Nggak ada Go eat Verb Tapi dia tidak bentuk ing Berarti dia salah Kemudian kita lihat di sini ada connector Connectornya Where sama Where semua Hanya yang C Where we should go Jawaban yang benar dari kalimat Dari soal ini adalah Pilihan C They are discussing about Where we should go for lunch Salah satu manfaat Mengetahui Fungsi non-closed connectors adalah Ketika kita lihat ada preposition Kita tahu Ini bisa ada connector Bisa ada subject Dan Verb Soal yang selanjutnya They know Titik-titik Play soccer Jawaban yang benar adalah Where I often Kalau kita masukkan yang C If Harus ada subject Verbnya ada play di sini Salah Karena subjectnya tidak ada Kalau pilihan B I often Subject Verbnya play Connectornya tidak ada Berarti salah A Kalau kita masukkan di sini Where Play soccer Where Connector Subjectnya tidak ada Salah Yang benar adalah They Where I often Connectornya where Subjectnya I Kerjakan aksesor satu di bawah ini Kemudian klik next lesson Terima kasih